Pada Rabu 4 September 2024, pasukan perlawanan Irak menyerang situs Vital Israel dalam operasinya. Perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Serangan sejumlah drone tersebut membuat pasukan pertahanan Israel kelabakan. Serangan yang menargetkan situs Vital Israel itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan serangan ke pelabuhan Haifa merupakan balasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa yang dialami Israel dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Terima kasih telah menonton!